Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast BMKM bersama 1%. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Buat teman-teman yang ada di rumah, semoga dalam keadaan sehat, wakiat ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelumnya, kenalin nama aku Suci Putri Ratnazen, aku dari BMKM, yang bakal menemani teman-teman semua untuk beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman seperti opening yang aku bilang tadi, jadi disini aku nggak sendiri, disini aku bersama 1%. Dan mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama 1%, mungkin udah ada yang udah dengerin Podcast 1% di Spotify ataupun di Youtube. Nah, langsung aja nih ya, daripada lama-lama kita kenalan, langsung sama mentornya 1%. Halo Kak! Halo Suci, halo teman-teman IPB, halo perseners. Nah, jadi teman-teman, Kamela ini merupakan salah satu mentor dari 1% dan Kamela ini ternyata lulusan psikologi UGM, teman-teman. Iya, benar teman-teman. Halo, aku tinggal di Jogja, jadi kalau teman-teman ada yang di Jogja juga, hai sama. Jadi, di podcast kali ini kita bakal bahas sebuah topik yang cukup menarik dan udah nggak asing lagi di telinga kita gitu, teman-teman. Langsung aja ya, kita bahas topiknya sama Kamela. Yeay, kita mau bahas topik apa nih Suci? Nah iya Kak, jadi kali ini kita bahas topik growth mindset Kak. Hmm, oke. Narik ya. Ini pasti udah pada sering lihat Youtube 1% nih bahas tentang growth mindset. Benar-benar Kak, kan sekarang permasalahan growth mindset ini sangat-sangat kayak udah nggak asing lagi gitu. Mungkin ada yang beberapa lagi berada di fase itu, tapi dia nggak tahu ini growth mindset apa fixed mindset Kak. Jadi, kita di sini mau ngasih tahu dan ngelurusin buat teman-teman di rumah juga Kak. Hmm, oke. Iya, jadi emang ada ya fixed mindset dan juga ada growth mindset gitu, yang tadi udah Suci sebutin gitu ya. Pasti Suci sering nih nonton videonya 1% karena tahu nih ada fixed mindset dan growth mindset gitu ya. Iya, benar-benar Kak. Nah, jadi fixed mindset ini adalah keadaan ketika kita nih nggak mau berkembang gitu ya. Jadi, kita percaya ya ada namanya bakat, ada namanya talent dari dulu gitu, dari sononya gitu. Jadi ya, yaudah pasti bisa nggak usah-usaha gitu. Pasti bisa karena yaudah udah punya bakatnya di situ gitu. Atau yaudah gampang nyerah gitu ya, karena ngerasa ya dia punya bakat itu aku kan nggak punya gitu. Makanya dia bisa, aku nggak bisa gitu. Itu fixed mindset tuh gitu. Nah, kalau growth mindset itu beda gitu ya. Kita nggak ngeliat secara ya pasti orang tuh punya bakatnya terus pasti bisa gitu. Tapi ya butuh usaha gitu. Jadi, growth mindset ini dia lebih terbuka gitu ya sama pengalaman baru. Terus juga percaya kalau ya kemampuan pasti bisa dikembangin gitu. Bener banget Kak Mela. Jadi, disini aku juga udah sering banget sih dengerin curhatan teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya ngikut-ikut suatu kayak organisasi atau apalah gitu kan. Pasti ada beberapa teman-teman aku yang kayak, udahlah aku nggak bisa, aku nggak bisa ngomong di depan. Aku nggak kayak dia, nggak kayak ini. Jadi, kayak ya itu termasuk fixed mindset ya Kak ya? Iya, betul. Itu termasuk salah satu contoh fixed mindset tuh ya. Udah nyerah duluan padahal belum nyoba gitu ya. Iya, bener. Emang bisa ya, padahal belum nyoba juga gitu. Nah, ngomong-ngomong mengenai fixed mindset dan growth mindset nih Kak. Kita balik lagi ke pembicaraan awal. Sebenarnya aku penasaran, growth mindset dan fixed mindset ini kan merupakan salah satu pola pikir ya. Menurut Kakak, apa aja sih jenis-jenis pola pikir yang ada di setiap kita ini? Oke. Jadi, emang ada dua hal itu ya. Pola pikir yang fixed mindset gitu. Pola pikir fixed. Yaudah, stuck aja gitu disitu sama pola pikir yang growth gitu. Atau ya itu mau berkembang gitu. Mungkin dalam prosesnya ada nih mix gitu ya. Kalau aku baca di jurnalnya gitu. Jadi, mix mindset nih. Mungkin kadang-kadang ada di beberapa situasi dia bisa nih ke growth mindset. Di beberapa situasi dia mungkin masih yang agak ragu-ragu. Terus masih terbentuk nih pola pikir fixed mindsetnya gitu. Di prosesnya fixed mindset terus mungkin pelan-pelan mix itu. Terus baru ke growth mindset nih gitu. Oh iya, iya bener-bener Kak. Nah, dari beberapa yang udah Kakak sebutin tadi. Biar lebih jelas nih Kak teman-teman di rumah juga lebih tahu. Menurut Kakak apa aja sih ciri-ciri orang yang memiliki growth mindset maupun orang-orang yang memiliki fixed mindset gitu Kak. Oke, ciri-cirinya ya tadi udah sempat disebutin dikit nih gitu ya. Jadi, salah satu cirinya ketika ya itu kalau ada dikasih sebuah tantangan yang mungkin di luar kebiasaannya dia langsung nolak gitu. Atau ya aku nggak bisa lah gitu. Pasti aku nggak bisa. Mungkin sering ya dengar kayak di Twitter atau di TikTok-tiktok tuh suka. Kalau ada dia, kenapa harus aku? Kalau ada yang gampang, kenapa aku harus pilih yang sulit? Nah, jadi misalnya gitu. Contoh kata-katanya tuh misal tadi ya. Ini pasti sulit gitu. Itu tuh orang yang fixed mindset. Nah, kalau growth mindset, ya ini mungkin bakalan jadi kesempatan aku buat berkembang gitu. Mungkin ini bakalan menantang sih gitu. Tapi ini bakalan jadi kesempatan aku buat berkembang gitu. Bedanya itu. Atau orang fixed mindset biasanya nyebutnya ini nggak mungkin gitu. Impossible gitu. Nah, orang growth mindset jawabannya I'm possible gitu. Jadi, daripada impossible, tapi I'm possible. I'm possible, iya benar-benar. Atau, oh pasti aku gagal gitu. Fixed mindset, fail. Aku pasti fail gitu. Nah, kalau growth mindset bukan fail, tapi singkatan dari first attempt in learning gitu. Oh, pertama kali belajar. Nah, iya walaupun susah ya kaya kita harus perlahan mencoba untuk merubah fixed mindset jadi growth mindset ya kaya. Iya, emang nggak udah sih. Apalagi pola pikir ya. Iya. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya permasalahannya dan pasti orang ditelut di permasalahan, gimana cara ngerubahnya. Nah, iya tadi aku pengen nanyain, gimana caranya ngerubah seorang yang lagi berada di masalah, dia pengen ngerubah fixed mindset dan growth mindset. Karena, kadang tanpa kita sadari, sebenarnya kita pengen nih kak, kita pengen memiliki growth mindset. Tapi ternyata tanpa kita sadari, kita lagi punya fixed mindset gitu kak. Oke, jadi gimana caranya biar kita bisa jadi growth mindset gitu ya. Kalau kita merasa sekarang lagi ada di fixed mindset gitu ya. Kan nggak semua orang juga yang langsung kepikiran, oh iya aku harus keluar nih dari zona nyaman gitu kan. Nggak semua orang nyaman untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Nah, ini emang perlu pelan-pelan gitu ya suci. Ini termasuk juga nih kita bisa dengan cara menantang pikiran negatif kita dulu nih gitu. Jadi sebelum kita percaya sama pikiran-pikiran negatif kita nih untuk melangkah di luar zona nyaman kita gitu. Kita bisa coba tantang dulu nih gitu. Misal tadi, aku takut gagal gitu. Emang beneran bakalan gagal gitu. Emang gagalnya itu fakta gitu. Kan belum dicoba gitu. Jadi kan masih asumsi kita doang ya kalau kita gagal gitu. Terus coba ditantang lagi gitu. Kalaupun gagal, emang apa sih dampak terburuknya gitu. Oh iya paling-paling ya nanti mungkin dimarahin gitu. Oh iya kalau dimarahin, terus apa emang responnya gitu. Oh berarti aku mungkin biarlah dapet feedback nih kalau dimarahin. Kan kalau dimarahin malah jadi tau nih kesalahannya ada di mana gitu. Terus kalau misalnya ngerasa, ya mungkin nanti aku ngerasa sedih gitu kalau gagal gitu. Sedih kan wajar gitu namanya manusia. Emosinya ada sedih, ada marah gitu. Ya udah diterima, terus gimana nih respon selanjutnya gitu. Terus coba ditantang dulu nih pikiran-pikiran negatifnya sebelum nyoba sesuatu gitu. Iya bener-bener Kak. Jadi kita harus melawan diri kita sendiri ya. Kita harus kayak ya kalau misalnya nggak dimulai dari sendiri gimana cobanya? Gimana caranya gitu ya Kak? Iya betul. Nah kalau aku ada sedikit penasaran nih Kak. Karena kan growth mindset ataupun fixed mindset ini nggak langsung ada di diri seseorang gitu. Pasti ada proses yang dilalui oleh seseorang itu yang pada akhirnya seseorang ini memiliki fixed mindset ataupun growth mindset. Menurut Kak, kesalahan apa sih yang pernah kita ataupun orang tua kita lakukan ke kita? Sehingga akhirnya kita memiliki fixed mindset ataupun growth mindset Kak. Oke mungkin ini ya ini hubungannya sama perkembangan manusia juga gitu ya. Atau ya namanya manusia kan pengalamannya beda-beda nih gitu. Nah ini mungkin bisa juga sedikit dihubungkan dengan pola asuh orang tua gitu ya. Jadi kan emang ada pola asuh orang tua yang otoratif gitu. Jadi otoratif tuh maksudnya dia orang tuanya tipikalnya ngasih kontrolnya tuh tinggi tapi juga ngerespon anak juga tinggi gitu. Jadi dia ngasih aturan tapi dia juga ngasih kasih sayang gitu ya ke anak, ngasih kesempatan buat berdiskusi gitu. Nah tapi ada juga mungkin orang tua yang jenis-jenis pola asuhnya yang nggak kayak gitu gitu ya. Jadi mungkin ngasih kontrolnya rendah gitu. Jadi dia nggak ngasih aturan apa-apa tapi bener-bener ngasih kasih sayang. Nah kan anaknya jadi manja tuh gitu. Jadi kebiasaan mungkin ya nggak ada tantangan di dalam hidupnya gitu. Jadi dimanja gitu. Itu bisa juga tuh akhirnya. Terlalu memanjakan ya Kak ya? Iya dalam ketika dia dewasa mungkin jadinya ketika ada tantangan dia jadinya nggak bisa gitu ya. Nggak mau gitu. Karena mungkin dari dulu udah biasa dimanja gitu. Atau bisa juga orang tua yang terlalu ngasih kontrol gitu tapi nggak ngasih kasih sayang gitu. Jadi semuanya dikasih aturan, dikasih tuntutan tapi nggak dikasih kesempatan buat berdiskusi gitu ya. Nah anaknya kan jadi bingung nih dia ini sebenarnya orangnya gimana ya gitu. Terus dia jadi nggak bisa bikin keputusan gitu anak. Itu juga bisa. Aku juga ngerasain sih dulu waktu kecil gitu kan. Ya kenapa akhirnya aku kadang memiliki fix mindset ataupun control mindset gitu ya Kak ya. Sebenarnya ada sih beberapa, aku pernah baca ya Kak, ada beberapa seri kasus. Kalau misalnya kita lagi, kita lagi mendapatkan sesuatu. Kita lagi mendapatkan sesuatu penghargaan. Nah kira-kira gimana sih respon kita ke seseorang itu, biar seseorang itu tetap berpikiran, ya memiliki pikiran growth mindset ini Kak? Jadi biar dia tuh nggak cepat puas juga gitu ya atas pencapaiannya. Nah mungkin nggak apa-apa juga sih sebenarnya kita ngasih pujian ke orang lain gitu ya. Asal kita tulus gitu sih suci. Jadi ya intinya sebenarnya jangan fake juga gitu ya. Misalnya dia sebenarnya istilah yang mungkin toxic positivity ini ya mungkin bahasan lain. Jadi kita ngasih pujian atau ngasih penghargaan padahal sebenarnya dia butuh juga untuk dikembangin gitu ya. Masukkan gitu ya Kak ya. Nah butuh masukan. Jadi mungkin kita bisa kasih dua hal itu gitu pujian. Tapi juga kita mungkin kadang-kadang kalau misalnya emang dia menurut kita ada hal yang kita kurang suka gitu. Kita bisa komunikasi secara asertif gitu misalnya. Video asertif juga ada di Youtube 1% kalau mau tonton. Nah jadi gitu teman-teman gimana caranya mulai dari pola asuh dan gimana caranya kita ngerubah fixed mindset jadi growth mindset. Nah tadi kita udah ngomongin panjang lebar ada poin penting gimana sih caranya Kak menjaga agar kita tetap konsisten dengan growth mindset itu Kak. Oke berarti gimana caranya kita biar konsisten gitu ya kita tetap mau nantang diri kita gitu ya mau pelan-pelan ke growth mindset ini. Mungkin pertama adalah mulai yang sedikit dulu sih kayak intinya 1% 1% setiap harinya gitu ya. Iya bener-bener 1% setiap hari teman-teman. Jadi bisa nih mungkin coba yang kecil-kecil dulu gitu. Jadi misal sebelumnya nih takut gitu ya buat ngomong secara asertif ke orang lain gitu. Sebelumnya tuh takut buat ngasih masukan ke orang lain atau takut buat jawab pertanyaan di kelas gitu misalnya. Mungkin bisa yang kecil-kecil dulu kayak belajar untuk waktu lagi di cafe gitu ya misalnya minta Saos gitu bilang ke pelayannya gitu. Kan itu sebenarnya hak kita juga gitu. Itu langkah awal nih jadi kita berani buat komunikasi secara asertif gitu. Membiasakan ya kayak. Iya jadi bisa nih dari hal-hal yang kecil-kecil dulu nih gitu. Bisa mulai dilakukan gitu. Karena ya inget ya sebuah tujuan kan ada prosesnya tuh ya. Cuci gak cuma tujuan besarnya aja gitu. Tapi ada proses di baliknya. Jadi bisa hal-hal kecil itu kita pelan-pelan lakuin gitu. Nah setuju banget sih apakah kayak gitu kayak ya harus dimulai dari hal yang kecil sih. Dari ya seperti yang kakak bilang tadi kayak minta Saos di cafe dan sebagainya macamnya ya kak ya. Tengok jawab pertanyaan dosen gitu ya. Iya benar. Itu awal mula public speaking tuh. Kayak hal-hal kecil kayak ngejawabin itu jadi kayak kita udah lega gitu ya kak ya. Sama ya itu tadi ya membiasakan untuk menantang pikiran negatif kita. Jangan biarin pikirannya yang ngontrol kita jadi fixed mindset gitu. Betul sekali teman-teman. Jadi teman-teman seperti yang udah dijelasin Kamela tadi. Gimana caranya ngerubah fixed mindset jadi ground mindset. Atau gimana caranya kita agar konsisten gitu. Semoga bisa membantu teman-teman buat beralih dari zona nyaman. Iya. Kira-kira Kamela punya closing statement gak nih kak buat teman-teman yang ada di rumah? Oke mungkin teman-teman yang ada di rumah. Ya namanya covid ini mungkin jadi salah satu kesempatan kita nih untuk jadi growth mindset gitu ya. Untuk coba beradaptasi nih di lingkungannya kayak gini. Bisa kemana-mana. Apa nih yang bisa kita lakukan gitu. Jadi coba untuk fokus nih sama action stepsnya gitu ya daripada fokus sama pikiran-pikiran negatif kita tapi yaudah gak ada yang dilakukan juga gitu. Gak apa-apa awal-awal mungkin masih khawatir, awal-awal mungkin masih takut gitu. Yaudah diterima aja tuh emosi-emosinya tapi terus apa nih yang bisa dilakukan gitu teman-teman. Nah mungkin kalau misalnya mau tahu lebih lanjut nih tentang fixed mindset dan growth mindset mungkin bisa follow Instagramnya 1% juga gitu. Dan juga mungkin nonton video-video 1% tentang growth mindset ini gitu. Dan kalau mau juga bisa ikut webinarnya atau counseling sama psikolog atau mentoring dengan mentor di 1% di 1%.net. Gitu teman-teman. Wah menarik ya kaya. Jadi teman-teman semoga apa yang disampaikan sama Kak Mela tadi bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah dan bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan karena udah di penghujung aku mohon pamit undur diri dan terima kasih buat Kak Mela. Semoga BEMKM dan 1% bisa berkolaborasi lagi ke depannya. Terima kasih juga kesempatannya BEM IPB dan juga 1%. Semoga bisa membantu ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.